Saya melalui simpati dan empati yang menjalankan kepada para korban dan kemati korban. Mementara itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memiliki kemati korban secara adil dan bijaksana. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Terima kasih telah menonton! The theme of this year's World Report is really about presenting a new model for global leadership in the world. And that all governments, big and small, have a responsibility to stand up and protect rights both within and across country borders. This is an opportunity for Indonesia to step up. Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Terima kasih telah menonton!